Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam enak-enak Mbak Intan kenapa pengelamun ini kan jadi tadi itu anak-anak habis secara umba-umbahan ya Mas Yudha juga udah dituduh nyanyi aku tuh karena udah makan satu ember tadi habis selamatan setengah sepuluh Mbak Intan enggak tidur ya tapi ini lho Kang sekalian noket itu mau ini Kang review paketan dari Ibu Sri yang di Bekasi yang kemarin udah sempet ngirimin hadiah juga buat anak-anak sama anak-anak sekarang kirim lagi coba dulu ya dibuka seperti apa ya tapi kita nggak itu ya nggak sorak-sorak gembira kayak kemarin karena enggak Mas Yudha kanyang suka bikin heboh yaudah tidur dan saya juga baru datang anak-anak ya karena baru pulang kerja ini terima kasih banyak buat istri yang pekasi ya nggak repot-repot terus ini kirim sesuatu buat kita sekarang Mbak Intan yang semangat bisa Mbak jadi tadi perusahaan ada acara Mbak-Mbak Anok disini istri iya mainan bisa kalau mainan itu makanya halus hmm kalau Mbak Judy itu lebih apa ya es krim es krim apa es krim hehehehe es krim ini satu lagi mbak lagi mbak lagi mbak lagi kita coba minum lagi wow kita buka satu persatu iya ini agak itu saya mau dibaca noc iya mau minum ntar kamu baca dulu noc apa noc tulisannya noc dibaca dulu noc dibaca dulu noc coba dibacakan suruh baca malah saya baca mencetak minumnya banyak sekali kemeja apa noc jangan kemeja jangan ini apa noc kemeja dan kain panjang noc oke iya ini ada itu ya dari botol minum lagi buat Mbak Inna mana Mbak Intan ini banyak botol minum lagi buat Mbak Intan apa bentan iya ini yang panas ya iya ini yang panas ya iya ini yang panas ya iya minumnya juga padahal kita bikin polek ya kalau kuasa ya buat makan mie ayam itu enak noc iya 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 kembaran buat makan mie ayam ya terima kasih putri terima kasih putri ini apa Mbak Intan ini saya jajah ini pas banget ini buat sholat pas bulan kuasa buka bukana bukana kecil ya ini ada kaos mandiri juga oke ini ada kemeja meja juga ini bahan ini ini apa itu isi bubap cilik ma ini saya coba kan handi ini hmm sarung alhamdulillah saya dapat sarung oke ini lah ini banyak banget jadi nanti kita terima kasih ibu itu baju koko noc bukan sarung noc botol eti noc ini baju koko bukan sarung itu ini kan baju koko kan lo kemeja iya iya pakai Mbak Intan alhamdulillah itu Mbak Intan dulu rebutan gelang sama Mama itu oh iya ini bu Sri malah beliin sebenarnya Mbak Intan terima kasih bu Sri sekali lagi yang ada di vokasi ini ini terima kasih untuk oleh-olehnya sudah sampai ini bu Sri banyak banget ada tempat minum tempat minum ada kemeja ada sajada ada cilbab coba itu buat Mbak Alika atau gimana ini minta kaos juga ya ada sorban juga ya tuh cilik kak yang minta apa itu kan cilik men itu buat Alika hmm enggak pakai enggak pakai enggak 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 ada berapa ini tiga enggak eh masih udah pakai itu hehehe pakai ruku kita jadah terima kasih Ibu Sri kita pakai pilihannya terima kasih terima kasih terima kasih semoga jadah iya Mbak Intan sekarang nih banyak pilihan itu hukumnya 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 mandiri ya Mbak Intan hukumnya terima kasih Ibu Sri terima kasih udah apa perhatian sama kurga kita ya semoga selalu diberi kesehatan ya Ibu Sri ya betul amin ya Allah terima kasih terima kasih salam juga buat suaminya Ibu Sri anak-anaknya Ibu Sri juga di Jakarta sana kapan balik ke Tegal katanya mau mampir ditunggu ya katanya nanti abis lebaran katanya Nok kalau pas lebarannya katanya barangkali repot katanya jadi sesudah lebaran katanya mau mampir kesini mau dimasakin apa Ibu Sri jengkol atau dimasakin apa Nok sayur asem sayur asem bawang puncar ini biasa oke pasti Mas Yudho pasti minta gelangnya ya ya udah Bu Sri sekali lagi terima kasih malam hari ini kita nggak kemana-mana karena tadi di depan rumah ada yang namanya Ubang-bahan ini bagus ini iya oke jadi setelah ini kita akan makan berkat Ubang-unggahan ya Nok ya enok itu belum makan enok itu belum makan enok ya makan dulu ya ini tadi kita sudah ada uba-ubahan tapi yang berangkat tapi masuknya ya kebetulan saya baru pulang kerja ini sepertinya ini jadi rame noga rame banget di sini noga ada berapa orang obat yang itu ada tradisi sekarang kita akan makan menu dari uba-ubahan isinya dijelaskan dulu no didalamnya ada apa aja no ada mie ya super mie sama apa iya mie sedap tes sambal goreng ada telur rendang ayam sempet aku sama kayak kalau kita kondangannya jadi tradisi di sini eh terima kasih juga ya di sini tuh uba-ubahan dari setiap rumah itu membawa satu ember no berarti no dua ember ya begitu jadi satu rumah itu bawa dua ember ditaruh di depan rumah kita halaman rumah kita terus nanti berdoa bersama pulangnya dapat satu-satu no jadi yang gak bawa juga ada yang dapat gitu no yang apa-apa ya oke harus bawa sih hmm kita makan yuk ini ada telur di ini kasih merah-merah no ya ini apa tumbon ada tempe kita akan mochi dulu mochi sendok no kita serup dulu nah no eti kamu tahu enggak no asal kata dari unggah itu apa no manjat naik betul-betul jadi arti kata dari unggah-unggahan ini sebenarnya tradisi atau budaya dari masyarakat Jawa Barat no yang namanya mengunggah unggah-unggahan itu artinya naik Maintan tahu nggak Maintan naik ke mana Maintan naik ke gunung nggak naik ke gunung no maksudnya naik itu kan sekarang bulan Saban sebentar lagi tuh bakal kita ke bulan puasa Ramadan jadi tingkatannya kan sehari Saban kepuasa jadi kan bulan puasa itu bulan yang pun apa Maintan makfiruh ampunan ya jadi tujuannya ini adalah silaturahminok biar pada ngumpul saling memaafkan sebelum bulan Ramadhan betul-betul sekarang kita makan kamu mau ngapain kok kayaknya kamu di deket saya saya ngomong kok hidungnya gini-gini emang mulut saya daunuk kau itu kuncarnya ngejenem menyaknya bau kuncar katanya katanya mulutnya bau kuncar Tan unggah-unggahan ini saya pernah baca no tahun 50-an Ben Tan unggahan-unggahan itu di daerah Jawa Barat itu ada tradisi dari mulai peralatan dapur itu dicuci di sungai no kemudian rumahnya dipel dicet sebelum masuk ke bulan Ramadhan ya terus ada yang makan bareng-bareng bir sawah makan bareng-bareng di rumah atau dari keluarga yang luar kota pulang ke kampung makan bareng sama keluarga atau ada yang ngirim-ngirim ke orang tua no ya tahu kalau di sini kayak gitu ada kemertua dan ah telurnya ya jadilah kenapa loh Gaby bukan telur berbas asli Oh ada telur tiru Anok ya Bismillahirrahmanirrahim saya akan makan dulu ini pakainya samur goreng ini saya tahu apanya nih jadi ini samur gorengnya tuh tempe tapi yang dipakai kecap dan fasanok ya nah kamu tadi yang dari sini keluarga sini bikin masakannya apa ayam kecap soun tihun di kecap sampai tak buah makan loh ini enak masin mungkin dari darah sana-sana kayak gitu suka ya Kak sama karena ini kan sebenarnya diperasa dari Jawa Barat dong akhirnya di Indonesia semuanya ada acara ada unggah-unggahan atau munggah-unggahan tujuannya untuk tali silaturahmi amat kumpul pada salam-salaman saling memaafkan ya kan ya ada pedas juga nih nasinya ini dapatnya nasi yang gak pernah enak ya ini udah makan Mendan jadi gini kan berkat itu keperan sama tetangga jadi apa ya di campur jadi kita nggak tahu itu punya siapa tapi ada juga bagian sebuah sana katanya nggak gitu Pak oh beda lagi jadi sekalian selamatan nanti punya dia ditaruh di depan dia sendiri ada yang kayak gitu Pak ini memang telur asin berbes ada yang asli ada yang KW ada yang kualitas biasa aja ini kadang ada telur yang biasa telur ayam tapi dicet ada no ya kayaknya ayam itu ini telur ayam banyak ya no cuma dicet hijau dicet hijau ini kayaknya nih itu yang enak itu penjualnya kan hmm gitu ya no aduh kemarsuan ya karena kan harganya lebih mahal maka kalau mau beli telur asin dipertuati hati ya jadi kalau yang babi itu apa terkenal ya iya ini kayaknya nggak ada masyir-masyirnya no nggak ada itu loh biasa cuma dicet putih sama dipingin asin tetep tengahnya nggak kuning ya seperti telur ayam juga hmm 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 apa mengapa 嗯 dan mudah makan tanpa kapan sedap ini masakannya no cemboni sedap terakhir kok udah sopan terakhir nocet tinggal lo apaan terakhir saya juga masih banyak masinya tadi buat busri juga di Jakarta udah uang-uang dulu noc udah Alhamdulillah jadi di sini tiap-tiap RT enak berarti noc iya jadi RT ini kemarin ada sebelah RT di sini pada Selamatang ke sana nah ini ada di sini RT sebelah di sini kayak gitu loh kebetulan Bapaknya Nadi RT ya? iya jadi di depannya tempatan mungkin di depan juga ada yaib di sini kan di mana? di depan rumah ini caranya ini apa noc? ini bodret yang pinting namanya bodret iya masa sih? apa sudah ada denger ya? julukan apa apa? kerinting katanya kerinting bodret bini kayak apa sih ya? tapi sudah ada denger nonget ini pokoknya dari kerinting ya lupa minum langsung bergeringat Alhamdulillah yg ini minum ini minum makan amit niin enggak minum 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 saya udah makan enggak minum jadi mungkin sebagian ada yang kalau masak nasi itu pernah ya karena mungkin ini bikinnya banyak mungkin enggak sih kalau nongketi memang ada dua cara buat masak nasi ya yang disiram sama di karonkaron kalau nongket tuh lebih suka yang di karonkaron itu loh nanti diadang lagi jadi dia tekstur nasinya tuh lembut kan kalau disiram tuh biasanya harus dua kali nyiramnya jadi enggak keras setalu nongketi seperti ini nasi gorengnya cocoknya ngantep sudah udah makan juga makan kayak gini kok ada yang bawangnya pakai chicken ayam goreng ayam dimasak korek 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 cukup bersyukur ya kita masih diberi kesehatan kita memasuki memasuki bulan romadun ya semoga nanti kita itu selalu semua itu selalu diberikan kesehatan biar bisa melaksanakan ibadah puasa yang bagi yang menjalankannya nanti mungkin nanti kita bakal sering konten-konten buka bersama sama sahur ya kangen sebenarnya nongket tuh pengen jualan loh kak ngakut ngakut jadi kalau puasa disini tuh udah seminggu puasa udah jarang yang apa masak ya jadi jualan lauk matang itu laris banget cuma karena memang capek sih serba mahal juga ya bang capek juga mahal ya kan tau sendiri kalau disini beli sambal gorengnya tuh seribu jadi pas-pasan minyak udah berapa minyak? minyak 25 kayaknya nggak ada kak malah kemarin ada yang sempet hajatang tuh nggak pakai di goreng direbusnya nah dikukus jadi nanti kita buka banget sama sahurnya makanya dikukus aja jadi bikinnya itu gini loh kak pepes tamu, pepes pepes, sayur asem, sayur lode, kayak gitu loh kak nanti pepes pepes aja nanti sambal kan bisa kan nggak ada minyaknya mudah-mudahan cepet lah nanti kan banyak apa turun turun nah banyak minyak-minyak lagi biar kita nggak apa ya tapi kalau mau cari namanya pada beli rokok 1 pukus 20-25 ribu nggak gg minyak kan nggak langsung habis 24 ribu pada gg tapi noketi kalau masuk sekilo paling seminggu habis kan kan seki lo berarti, sekilo berapa sekarang? 25 bagi seminggu berapa? yuk rokok kan habis sehari nok, 25 ribu nggak tau, soalnya suaminya nok itu nggak habis sehari sepukus sih tapi nggak tau lagi karena rokok nok itu nggak pernah beli ini kan nggak di rokok jadi nggak tau lagi kan beli sendiri yuk ya kang dikasih kang, kamu jenis kang terus rampungnya pamit eh nok semuanya semuanya alhamdulillah sudah habis makan nasi berkat mba-unggahan malam ini lumayan itu selalu beda-beda tadi mas sudah dapatnya chicken cuma sebenarnya saya kepenginya itu nok buncis sama bumbuan kering tapi nggak dapet itu nok ya iya nggak ada ini jarak oh, mati ketuh malingnya lagi foto-foto orah sih kita pamit ya kan kita kami dulu ya sekali terima kasih buat Ibu Sri terima kasih salam buat keluarga Bapak anak-anak dan menantu dan cucunya kita pamih dulu ya besar banget itu ya tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Hanri mau pamih dulu tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Kang Hanri bersama kita keluarga jangan lupa like subscribe komen dan pencet lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh emang takut hujan kenapa takut hujan iya kan nanti hujan kenapa kebocoran enggak penuhi bet Oh why don't we should go percway